Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Ada pun syarat dan rukun wakaf, rukun wakaf itu ada empat. Yang pertama, al-wakif, orang yang mewakafkan, istilahnya wakif. Yang kedua, mawkuf, mawkuf itu hartanya. Berupa apa hartanya yang diwakafkan, apakah berupa tanah, ataukah rumah, ataukah laptop, atau kendaraan, apapun. Itu namanya mawkuf, harta yang diwakafkan. Tapi ingat tadi ya, sifatnya ketika diambil manfaatnya tidak akan habis. Yang ketiga, rukun wakaf adalah al-mawkuf alaih. Pihak yang dituju dari wakaf itu siapa? Person, individu, atau yayasan. Atau sekelompok orang. Dan yang keempat, ada syirahnya. Lafab dari yang mewakafkan, bahwa ini barang saya wakafkan kepada anda. Nah, itu rukun wakaf. Ada pun yang pertama tadi siapa? Al-wakif, orang yang mewakafkan. Itu ada syaratnya, pewakaf itu. Pertama, orang yang akal waras. Orang yang akalnya waras. Iya. Nggak gila, nggak ada gangguan. Kemudian, dia sudah balik. Jadi, kalau ada anak kecil mengucapkan, ya boleh dianggap sah. Kemudian, merdeka. Ya, bukan budak. Ini syarat al-wakif. Orang yang mewakafkan. Iya. Seandainya dia balik. Akalnya waras. Tapi, dia terhitung orang yang tidak resyid. Bukan orang yang resyid. Orang yang resyid itu apa? Orang yang pandai mengelola harta. Dia dikenal orang yang sembrono. Nggak pandai mengelola harta. Ceroboh. Boros. Maka, atau dungu, gitu ya. Ini tidak sah wakafnya. Iya, jadi harus memiliki sifat resyid. Itu benar-benar syaitu saimi. Kita tetang syarat yang pertama. Wakif. Ada pun maukuf. Harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan. Yang pertama, Berupa benda yang Tidak bergerak. Ya, contohnya tanah, kebun, Rumah, Toko, Ruko, Dan yang semisalnya. Ini dibolehkan. Disyariatkan. Tapi bukan berarti yang bergerak nggak boleh. Bergerak juga boleh. Seperti di zaman dulu itu kendaraan. Berupa unta, Keledai, Kuda, Diwakafkan. Ya, karena zaman sekarang ya kendaraan. Zaman kini lah. Motor diwakafkan. Mobil diwakafkan. Ya. Nah. Bahkan, Termasuk yang dibolehkan adalah Wakaf berupa uang. Wakaf berupa uang. Jadi uangnya banyak. Saya wakafkan uang yang nilainya 100 juta ini. Jadi silahkan. Yang mau membutuhkan, Ambil. Entah untuk modal usaha, Entah untuk apa. Tapi nanti dikembalikan, Diputar lagi. Pokoknya numila 100 juta ini Dia wakafkan untuk kepentingan Kaum muslimin. Ya. Begitu ya. Ini juga dibolehkan. Boleh mewakafkan uang Untuk dipinjamkan bagi membutuhkan. Ya. Dipinjamkan ya. Karena kalau nggak dipinjamkan Ya lama-lama habis. Kan tadi wakaf nggak bisa dihibahkan. Nggak bisa diberikan kan. Jadi ditahan pokok hartanya. Pokok hartanya berapa? 100 juta. Pemanfaatannya silahkan. Mau dimanfaatin buat modal usaha. Ya. Tapi nanti balikin lagi. Dipinjamkan untuk modal usaha. Dipinjamkan untuk berobat. Dipinjamkan untuk lahiran. Dipinjamkan untuk apapun. Pokoknya muslimin yang lagi terdesak Nggak punya duit. Terus butuh uang. Pinjemi dari wakaf ini 100 juta. Gitu ya. Nah itu boleh juga. Karena uang Diambil manfaatnya ya Nggak habis. Iya. Makanya tadi 100 juta Harus kembali lagi. Itu menurut saya Usaim. Allahuakbar. Ini menurut saya. Terima kasih